Hingga kini cuaca ekstrim masih melanda wilayah Lampung. Angin kencang dan hujan lebat terus terjadi hingga berpeluang menimbulkan ombak besar. Meningkatnya curah hujan juga membuat perairan selat Sunda berkabut. Untuk itu, Kepala BPTD Bengkulu Lampung, Bahar Latif, mengimbau setiap nakoda untuk lebih berhati-hati karena jarak pandang yang terbatas. Selain itu, demi keselamatan, nakoda juga diminta dapat mengatur kecepatan kapal dan tidak memaksakan pelayaran tepat waktu. Kami imbuk kepada nakoda, artinya menjadi perhatian kita bersama dan bekerja bersama bahwa dalam melakukan aktivitas bongkar muat ataupun melakukan pemuatan harus berkoordinasi dengan BMKG, dengan stakeholder setempat sehingga hal-hal yang tidak mungkin kita, seperti cuaca buruk yang kemarin itu tidak bisa terjadi di Bakawuni. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca buruk selama akhir tahun ini. Siapapun dapat memantau cuaca melalui aplikasi info BMKG. Sementara para penumpang kapal diharapkan untuk menghindari penyeberangan di malam hari sebab cuaca ekstrim di Selat Sunda sering terjadi menjelang senja hingga dini hari.